Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Atim Channel guys Oke hari ini kita akan unboxing ya Unboxing sebuah aksesoris Ini aksesoris buat motor nih Ya mungkin penting gak penting Tapi bagi saya penting Oke ini center hook ya guys Center hook untuk Honda ADV Jadi kalau saya Ini kan saya belinya di online nih Kebetulan center hook ini Waktu di keterangan di produknya Di online shop ya Di Sopi nih saya mendapatnya Nah itu katanya universal nih Untuk ADV 160 sama ADV 150 Nah makanya Sedangkan motor saya itu Itu kan ADV 150 ya Nah kita coba nanti nih sekalian Kita pasang Bener gak dia universal sama gitu ya Takutnya beda Ya tampak panjang lebar ya Yuk kita bongkar Aduh 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 tumpul guys cutternya Oke Nanti untuk link pembelian Nanti saya share ya Seperti biasa ya Barang-barang yang Saya beli Secara online gitu ya Nanti saya share Linknya di Kolom deskripsi ya guys Oke jadi di video sebelumnya kan Nah saya udah Share juga sedikit Mengenai pemasangan aksesoris juga ya Aksesoris di ADV ya Nah itu video bisa dilihat ya Nah ini apa nih Aduh Ada Ada itu Ntar ya guys Aduh Kelas banget Oh ini memang cutternya Tumpul guys Oh apa nih Wah ada cara pasangnya guys Dikasih Cara pasang gampang om Kan ada dua part Disambung oleh dua baut panjang Di pinggiran Terus Lepas bautnya Slide yang Part bawah Terus Timpa dari atas Dengan part atas Terus kencengin bautnya Note jangan Tenaga samson Pas aja Torsi Sama Adevera Oke Siap Ini ada Anu petunjuknya guys Dikasih tau Cara masangnya Ya nanti kita praktekin lah ya Gak boleh pakai tenaga samson Katanya ya Oke Pinter dia Dikasih tau ya disini Pas orang buka Jadi gak kebablas ya Oke guys Kita sekarang Langsung liat aja ya Produknya Jadi ini Selama ini Center hook ini Saya tuh kalau gantung-gantung Barang Tas Apa-apa segala macem Itu selalu di Phone holder guys Jadi Phone holder itu Gerak-gerak terus Jadi akhirnya Turun-turun Terus gitu ya Nah jadi akhirnya Waduh kayaknya perlu deh Nah ini ya Kita langsung buka aja Oh bahannya Seperti ini guys Gede ya ternyata Saya pikir kecil guys Ups Aduh maaf Oh ternyata Dapat kunci L guys Ya dapat kunci L Oke Mungkin gini ya Tadi sih Ini bahannya sih Bukan logam ini Kalau saya bilang ya Ini bahannya Kayak agak Plastik sih Sebenernya ya Dan Kalau dari deskripsi Produknya itu Ini tengahnya ini Bisa dilepas nih Kalau ini dilepas Ya Dan ini bisa diganti Gak cuma hook Untuk ini Barang Tapi juga bisa Untuk tempat botol minum Segala macem gitu guys Ya Wah bahannya saya pikir besi Gitu ya Logam ternyata Gak nih Bukan logam sih Ini bahan apa ya Kurang paham juga saya Oke guys Ini Apa Eh ini sudah ada Bentukan ininya ya Ini untuk pasangnya Di stang nih Di tengah Jadi nanti kita akan Coba pasang ya Ini tinggal dibuka Buka aja sih Katanya ini Ya maksudnya Dari Tanpa dijelasin pun Insya Allah Mudah dipahamin Kok ini produknya Gak susah ya Oke guys Jadi seperti saya bilang Di awal Ini bukan cuma Semata-mata Unboxing ya Tapi kita akan juga Pasang juga nih Produknya Ya Kita langsung lanjut Aja ke Pemasangan Ya Yuk ikutin terus ya guys Videonya Oke guys Jadi ya Ini produknya ya Dan ini pemasangannya Di tengah sini Ya karena kalau Keringat bentukan ininya Ini pemasang di tengah sini Ya Nah ini kemarin yang saya bilang nih Saya rasa Gantung barang disini Makanya ini turun-turun mulu Tapi kalau barangnya berat ya Nah ini kita coba Buka dulu aja guys Ini ya Oke Nah ya Ini Nah ini Nah seperti ini guys Nah Pas di tengah ya guys Nah jadi kaitannya seperti ini dia Oke tinggal kita Rencangkan Oke tapi seperti pesannya Si pembeli Gak usah pake tenaga samson guys Ya jadi Ngancangannya Secukupnya aja ya Oke Nah kayak gini guys Ya Jadi seperti ini Penampakannya ya Dipasangnya di tengah Coba dilihat di samping sini nih Rapet gak nih Bisa ininya Rapet ya Jadi memang pas nih Jadi memang gak goyang-goyang nih Ya tapi itu tadi pesannya Waktu pemasangan Kita jangan terlalu kencang Memutar ininya ya guys Apa Muter bautnya Takutnya karena ini bukan logam Mbah ini Takutnya dia pecah Ya Jadi kita Secukupnya aja Oke Oke guys Mungkin ini aja ya Pemasangan ini Jadi kita nanti Gak liat bareng semua disini Ya Buker bautnya gak kena dengkol nih Kalau kena dengkol Lumayan nih kayaknya Tapi gak lah ya Posisinya di atas kok Oke guys Mungkin itu aja ya Video singkat kita kali ini ya Unboxing Sekaligus Mungkin cara pemasangan ya Untuk ini center hook Namanya ya Nah center hook ini Untuk Honda ADV ya Kalau berketerangannya ADV 150 dan ADV 160 Oke nanti Link pembelian Seperti saya bilang di awal Akan saya share di kolom Deskripsi ya guys Oke itu aja guys Video singkat kita kali ini Jangan lupa subscribe Ytm Channel Like, comment, dan share Video-video kami Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you for watching guys Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.